Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome to Alisa Channel Oke teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat-sehat ya Nah, di video kali ini teman-teman Aku akan menjawab pertanyaan dari Kak Vicky Mahendra Nah, Kak Vicky ini nanya Kebanyakan main HP, main game itu bisa merusak otak nggak sih? Ya kan? Nah, Kak Vicky minta saran nih Yuk kita bahas teman-teman Apa sih efek dari kita kebanyakan main game atau main HP Nah, yang pertama nih teman-teman Gangguan mata Nah, ini pasti ya teman-teman Karena kita melihatnya pakai mata Kenapa? Karena tulisan kecil Terus juga sinar yang terlalu terang ya teman-teman Dalam jangka waktu panjang Itu bisa merusak mata nih teman-teman Kenapa sih ya? Karena kerja mata kita Menjadi lebih berat dari seharusnya nih teman-teman Nah, kondisi ini bisa disebut dengan mata lelah ya Nah, gejalanya itu Mata merah, mata kering Terus juga pandangan terlihat kabur Nah, untuk menghindarinya Sebaiknya kita menatap HP-nya jangan terlalu lama Selanjutnya, sakit kepala nih Karena faktanya cahaya dari smartphone Itu mempengaruhi kesehatan mata Dan juga menyebabkan sakit kepala ya teman-teman Kondisi ini bisa bertambah buruk ya Kalau otak kita Kelebihan beban nih Dengan bermain game terlalu lama Bermain HP terlalu lama Itu bisa menyebabkan sakit kepala Yang tidak tertahankan teman-teman Bisa migren Ketegangan leher Kecemasan Stress Bahkan depresi Nah, loh Bahaya banget ya Jadi Kita harus bijak ya teman-teman Supaya bisa Istirahatkan dulu ya Kerja mata kita Kerja otak kita Jadi kalau kita main game Main HP Itu ada jedanya ya Jangan terus aja Tidak ada jedanya Itu bahaya teman-teman Gitu ya Karena kalau misalnya Sudah depresi Waduh Kita juga tidak bisa Produktif ya Selanjutnya Meningkatkan resiko Terkena infeksi Loh, kok bisa? Kenapa? Karena Kita dari manapun Abis ngapain pun Pasti megang handphone Jadi Si virus bakteri Yang ada di luaran Kita habis megang Misalnya tangga Di stasiun lah Atau dari toilet lah ya Nah, ini megang handphone Dari handphone Ke badan kita Bakteri dan virusnya Makanya bahaya Kumannya bisa Berpindah ya teman-teman Jadi bisa Menularkan penyakit Bisa Diare Demam Bahkan muntah-muntah Teman-teman Selanjutnya Mengganggu Siklus tidur Nah, dampak negatif Penggunaan HP Yang banyak disepelekan nih Mengganggu Siklus tidur nih teman-teman Siklus tidur Yang terganggu Kenapa sih Kok bisa terganggu? Karena gini teman-teman Sinar biru Atau blue light Dari layarnya nih Saat kita menggunakan HP Sebelum tidur Nah, ini Paparan sinar ini Bisa menghambat Produksi melatonin Teman-teman Nah, melatonin itu Hormon yang memicu Rasa ngantuk Dan mengatur Siklus tidur Jadi, kalau sudah terganggu Produksinya Nah, ini kita ngerasanya Masih siang terus Otak kita ini Jadi, mekanisme otak ini Berpikir kalau ini Masih siang Gitu Jadi, otomatis Kita tidak ada rasa ngantuk Akhirnya kita melek Malam Akhirnya kita begadang Nah, padahal Siklus tidur yang tidak baik Kurang tidur itu Bisa mengganggu Kesehatan tubuh Karena ini penting banget Untuk menjaga Tubuh tetap sehat Ya teman-teman Kalau kita cukup istirahat Di malam hari Tidak begadang Seperti itu teman-teman Oke, yang selanjutnya nih teman-teman Membuat sendi jempol Jadi kaku Bermain telepon genggam Terlalu lama Membuat jempol kita Kaku ya teman-teman Dalam Posisi tertekuk Kalau kita luruskan Ada bunyinya gitu ya Biasanya krek gitu ya Dan terkadang bisa Menimbulkan rasa nyeri Kalau sudah terlalu lama Jadi, harus ada istirahatnya lah ya Jangan terus 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 Itu bahaya banget Bisa mengganggu Kesehatan badan kita akhirnya Jadi, tidak produktif juga Jadi, istirahat itu penting banget ya Teman-teman Nah, selanjutnya nih teman-teman Memicu sakit leher Kondisi ini bisa terjadi Karena saat menggunakan Telepon genggam Posisi kita menunduk ya Kalau lagi duduk Kita nonton HP ya Main HP main game Itu nunduk Nah, ini Bisa bahaya teman-teman Bisa membuat otot leher kaku Dan kram Dan bahkan Kalau kondisi yang parah ya Teman-teman ya Bisa menyebabkan nyeri punggung Ke bahu Bahkan ke lengan Nah, jadi menjalar Seperti itu teman-teman Bahaya Bahaya banget Kalau sudah nyeri Kita tidak enak ya Beraktifitas Jadi sebelum Rasa sakit itu muncul Kita harus bisa Mengantisipasinya Dengan istirahat ya Nah, ini juga teman-teman Memicu Cubital Tunnel Syndrome Itu apa sih ya Terjadi ketika Saraf ulnaris Yang berada di lengan bawah Dekat siku Teriritasi Atau terjepit Di bagian dalam siku Kondisi ini bisa Menjadi salah satu dampak Negatif penggunaan HP Jadi kalau Lengan kita ditekuk terus Teman-teman ya Nah, ini bisa cedera loh Sarafnya Ya, jadi Harus Ada jedanya ya Harus ada istirahatnya Karena Jika kita bersandar nih teman-teman ya Pada siku Saat mengirim pesan ya Atau tidak Mendekatkan telpon ketering Kan kita tekuk terus ya Ini lengannya Nah, ini bisa mengiritasi Saraf ulnaris kita Ya, kalau terus-menerus Kontinu Berulang-ulang gitu ya Nah, ini bisa menyebabkan Mati rasa Kesemutan di jari manis Dan kelingking Gitu teman-teman Terus juga nyeri Di bagian bawah siku Atau bawah lengan Nah, ini yang terakhir teman-teman Yang aku bahas Menyebabkan kecanduan Sadar gak kita teman-teman Kita tuh Kalau bangun tidur Lihat handphone Terus juga bahkan Kalau ke toilet Bawa handphone Nah, ini Ciri-ciri Udah kecanduan ya Gak bisa banget Jauh dari handphone Dia tahu sih Kemajuan teknologi Bahkan kita bisa Nyari rejeki dari handphone ya Tapi kita harus juga Sadar bahwa Kalau udah kecanduan Itu udah bahaya banget Teman-teman Bisa Menyebabkan sakit-sakit ya Di badan kita ya Kita kadang suka gak sadar ya Teman-teman Bisa ngecek handphone-nya Setiap menit Setiap detik Gitu ya Jadinya Itu sudah berlebihan ya Penggunaan HP-nya Gitu Ini bisa Berdampak buruk Bagi kesehatan fisik Dan juga mental Teman-teman Kalau continue Bertahun-tahun Begitu Nah, ini dampaknya Buruk banget Untuk kita ke depannya Nah, itu tadi teman-teman Pembahasan singkat Tentang Apa-apa saja sih ya Dampak negatif Yang bisa timbul Dari Kita Bermain game Atau Bermain HP ya Sosial media Terlalu lama Nah, itu Bahaya banget teman-teman ya Buat kita ke depannya Ya Terima kasih banget Untuk Kak Vicky pertanyaannya Dan semoga Video ini bisa menjawab Dan memberikan informasi juga Buat Teman-teman kita yang Membutuhkan informasinya Oke teman-teman Segitu dulu videonya Semoga bermanfaat Thanks for watching Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye-bye